Jadi kalau kita menentukan pH asam basa campuran Di dalam persamaan reaksinya Lihat aja siapa yang bersisa Berarti itu yang menentukan sifatnya Oke sampai sini gampang ya Nah akan saya lanjutkan untuk pH campuran Antara asam Dengan basa Dimana disini asamnya yang bersisa Nah contohnya misalnya gini Sebanyak 50 mili HBR 0,2 molar Dicampurkan dengan 50 mili KOH 0,1 molar Tentukan pH campurannya gitu ya Nah maka bisa kita tentuin dulu mol masing-masing Nah baru kita buat dalam persamaan reaksi HBR 10 mili mol KOH mula-mula 5 mili mol Maka disini yang akan menjadi reaksi pembatasnya adalah 5 mili mol gitu ya Maka pada saat bereaksi yang HBR itu beraksi 5 mili mol KOH 5 mili mol KBR 5 mili mol H25 mol Nah pada saat akhir reaksi disini akan tersisa HBR sebanyak 5 mili mol Oke nah disini yang bersisa itu adalah HBR Berarti disini Berarti disini Larutan campurannya itu adalah bersifat asam gitu ya Maka kita harus menentukan konsentrasinya Kemolaran dari yang bersisa tadi Oke maka H plus itu adalah konsentrasi sisa per volume total Disini konsentrasi bersisa itu adalah 50 mili mol Dan volume totalnya itu adalah 100 mili Maka didapatlah konsentrasi H plusnya itu adalah 0,05 mol Atau 5 dikali 10 pangkat minus 2 Karena dia disini adalah asam berarti kita bisa langsung menentukan pH Maka pH itu adalah min log 5 dikali 10 pangkat minus 2 Atau sama dengan 2 dikurang log 5 Oke gampang ya Nah sekarang gimana kalau misalkan ya itu bahasanya yang bersisa gitu ya Nah kalau misalnya bahasanya yang bersisa berarti kita akan menentukan konsentrasi OH min gitu ya Nah contoh soal misalnya Tabung reaksi berisi 50 mililiter NaOH 0,48 molar Ditetesi 10 mili H2SO4 0,9 molar Tentukan pH campurannya Berarti disini ada basa kuat direaksikan dengan asam kuat gitu ya Nah buat cari dulu mol masing-masing zat Nah kemudian kita buat persamaan reaksinya Ingat kalau udah buat persamaan reaksi jangan lupa kita harus tarakan gitu ya Nah hasil penyetaran reaksi disini dikatakan Dan didapat bahwa NaOH itu ada 2 mol molekul zat terus nyawa ya Nah mula-mula H2SO4 nya itu adalah 9 mili mol gitu ya Kemudian NaOH nya itu adalah 24 mili mol Nah ketika bereaksi Maka disini yang akan menjadi reaksi pembatasnya itu adalah H2SO4 maka H2SO4 nya itu adalah 9 mili mol NaOH nya 8 mili mol Na2SO4 nya 9 mili mol Maaf ya ini kita saya koreksi ini 9 mili mol Dan H2O nya adalah 18 mili mol Sehingga di dalam reaksi ini H2SO4 akan habis bereaksi gitu ya Dan NaOH yang bersisa adalah 6 mili mol Oke disini NaOH bersifat sebagai basa Maka campuran dari larutan ini akan bersifat basa Nah sekarang kita akan menentukan konsentrasi ohaminnya Nah ingat konsentrasi ohamin adalah mol per volume total Dimana 6 mili mol per 60 mili Dimana itu adalah volume totalnya Akan didapat 0,1 mol Oke karena kita mendapatkan konsentrasi ohamin Maka kita harus menentukan POH gitu ya Maka POH itu adalah min log 0,1 Berarti itu sama dengan 1 gitu ya POH nya Maka didapat pH itu adalah 14 dikurang 1 Sehingga dihasilkan pH nya sama dengan 13 Nah itu untuk pH campuran Sebenarnya itu sangat gampang Ditinggal kalian banyak latihan lagi aja Oke nah selanjutnya kita masuk ke titrasi asam basa gitu ya Nah kalau kita bahas tentang titrasi asam basa Apa sih titrasi asam basa itu miss gitu ya Nah titrasi asam basa itu adalah prosedur yang dilakukan Untuk menentukan kemolaran kadar suatu asam Atau basa berdasarkan reaksi netralisasi gitu ya Jadi titrasi itu juga merupakan reaksi netralisasi Ketika asam ditambah dengan basa Akan terjadi reaksi netralisasi Yang akan menghasilkan garam ditambah dengan air gitu ya Nah istilah-istilah yang ada di titrasi asam basa Yang pertama itu ada yang namanya pentiter Nah pentiter itu adalah zat yang menitrasi suatu asam basa Yang akan ditentukan kemolarannya gitu ya Selanjutnya nanti ada yang dinamakan daerah perubahan pH atau drastis Daerah dimana penambah resi ketetes peniter akan mengubah warna indikator asam basa Jadi untuk titrasi juga kita akan menggunakan yang namanya indikator asam basa Kemudian ada yang namanya titik ekvivalen Nah titik ekvivalennya adalah titik dimana asam dan basa tepat habis bereaksi Jadi ketika dia itu tepat bereaksi dia akan mengalami perubahan warna Biasanya itu merah lembayung Pink tapi itu sangat mudah gitu ya Nah disitu disebut dengan titik ekvivalen gitu ya Dan yang terakhir itu adalah titik akhir titrasi Nah titik akhir titrasi ini titik dimana indikator asam basa mengalami perubahan warna gitu ya Nah titrasi asam basa dilakukan menggunakan sebuah indikator asam basa dan zat pentiter Jadi zat pentiter itu adalah zat yang sebagai pentiternya ya Nah indikator asam basa yang baik untuk titrasi itu adalah Yang mempunyai trayek perubahan pH yang berada pada atau sekitar titik ekvivalen Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan, mau menitrasi asam gitu kan Berarti kan kita harus menggunakan basa Nah indikator basa itu berarti kita harus mencari trayek pH yang dia itu basa Berarti harus lebih besar dari 7 Nah contohnya itu misalnya phenolphtalin gitu ya Indikator PP yang memiliki trayek pH itu 8,6 sampai 10 Nah yang kedua itu perubahan warna terlihat jelas dan tajam Oke nah ini dia Jadi kalau misalnya kita melakukan titrasi asam basa Harusnya kita melakukan praktikum Tapi ini saya jelaskan melalui gambar ini aja Perhatikan Nah di titrasi asam basa kita itu menggunakan yang namanya tabung enlemeyer Nah disini adalah untuk larutan yang akan kita titrasi Sebagai titrasi atau titran gitu ya Nah misalnya kita anggap disini adalah larutan asam gitu ya Nah kemudian kita disini akan menggunakan buret Nah buret ini adalah untuk tempat sebagai pentiternya atau penetrasinya Nah kalau kita disini adalah asam berarti yang di buretnya itu adalah larutan basa Nah disini ada nanti yang namanya keran Nah keran ini adalah untuk membuka tutup buretnya Jadi ketika kita melakukan titrasi asam basa Itu kita harus pelan-pelan dan itu sambil diaduk Jadi larutan asam yang dititrasi di bawah itu juga harus sambil digoyangin Jadi dia karena ketika kita taruh Nanti kita masukkan disitu indikatornya Nah ketika kita masukin Kita tetesi sedikit perlahan-perlahan Dia akan mengalami perubahan warna Dan ketika kita aduk lagi dia akan hilang warna itu Jadi dia itu sampai benar-benar menemukan titik ekivalennya ya Nah itu dia Nah selanjutnya Prosedur titrasi contohnya asam dengan basa Nah yang pertama itu kita lakukan asam yang akan dititrasi di titasi indikator asam basa secukupnya Kemudian masukkan petiter berupa basa setetes demi setetes sambil menghitung Nanti kita bisa melihat berapa mili Jadi disitu kan disini ada ukurannya Nah disitu kita lihat nanti berapa banyak basa yang udah kita gunain untuk menitrasi asam Yang kita ingin kita cari tadi ya Kemudian ketika warna indikator berubah Hentikan titrasi Dan itulah sebagai titik akhir titrasi gitu ya Dan harus kalian ingat Prosedur titrasi itu tidak selalu basa sebagai penitrasi Bisa juga sebaliknya Jadi kita bisa juga nanti larutan basa yang dititrasi Dan asam itu sebagai penitrasinya Nanti indikator yang kita gunain juga harus berbeda Bisa kita menggunakan misalnya metur jingga, metur merah gitu ya Nah itu untuk titrasi asam basa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!